Indonesia mungkin terlalu sering dinobatkan sebagai negara dengan supporter fanatik yang amat bergairah. Istimewanya, memang stadion selalu ramai dan penuh aksi. Jeleknya, klub Indonesia lupa memberikan tempat yang nyaman bagi supporternya dalam mendukung kala pertandingan, alias membuat stadion yang nyaman untuk semua kalangan dengan standar internasional. Di Indonesia sendiri, beberapa klub memiliki stadion dengan kapasitas jumlah penonton yang besar. Ada persebaya dengan Glora Bungtomunya yang menampung sampai 50 ribu penonton. Persija juga dapat memakai GBK yang mampu menopang lebih 70 ribu supporter. Dan kita tidak boleh lupa ada GBLA kadang persip yang menampung hingga 40 ribu penonton. Namun, semua stadion ikonik itu tentunya bukan milik klub. Klub hanya menyewa. Memasuki tahun 2020, mungkin kita akan dikejutkan dengan progres pembangunan stadion-stadion besar di Indonesia. Di Papua, ada stadion Papua Bangkit. Di Semarang, ada stadion Jati Diri. Dan kini di Jakarta mulai membangun Jakarta Internasional Stadium atau biasa kita kenal JIS. JIS sendiri merupakan wujud dari perjuangan persija dan supporternya demi keinginan memiliki stadion kelas dunia yang direstui pemprov DKI, sekaligus sebagai pengganti stadion lebak bulus yang tergantikan oleh MRT. JIS tidak direncanakan dibangun baru-baru ini, melainkan sejak 2009. Pembangunan stadion di tanah BMW yang kini menjadi lokasi JIS berdiri baru direncanakan. Target awal 2011 harusnya stadion ini sudah berdiri. Namun, pada tahun 2010, ada sengketa tanah hingga berbagai hambatan. Barulah 2019 JIS kesampaian dibangun. Meski harus menunggu puluhan tahun lamanya, kita beruntung nasib JIS tidak separah beberapa nasib stadion lainnya, jika melihat progres penyumbuhan stadion JIS. Sebut saja Stadion Barombong, calon home base PSM Makassar yang kini sudah dibangun sejak 2011, namun belum juga usai. Bahkan, pembangunan yang sudah mencapai 67% ini dihentikan sementara. Masalahnya selalu ada sejak bertahun-tahun proses pembangunan. Dari mulai alokasi keterbatasan anggaran, sengketa tanah yang sertifikatnya masih atas nama swasta, konstruksi yang bermasalah. Sampai konon, adanya dugaan korupsi pembebasan lahan seperti yang dilansir Indosport.com. Lalu, Stadion GBLA yang sempat menjadi kebanggaan warga Bandung kalau pusat berlaga, kini stadion tersebut tak dapat digunakan kembali karena adanya masalah konstruksi. GBLA adalah stadion yang janggal sejak awal. Jadi gini, sejak awal GBLA dibangun di atas tanah rawa yang rawan ambles, sempat terjadi penolakan oleh warga, sampai perkara nama stadion yang penuh polemik. Bukan hanya pada proses awal, bahkan pada saat tahap pembangunan, GBLA sejatinya juga pernah dinodai kasus korupsi yang meneruat pada 2015 lalu. Penyelidikan yang dipimpin Mabes Porli akhirnya menetapkan satu orang ASN, Yayat Ahmad Sederajat, sebagai tersangka. Kini GBLA yang sudah dipakai sejak 2016 menjadi stadion mati suri. Tak ada yang tahu GBLA kapan bisa kembali digunakan persif dan menggelar pertandingan Liga 1. Dari dua stadion itu, kini kita dapat belajar bahwa pembangunan stadion yang kelak akan menjadi kebanggaan, bahkan bisa mengalami kisah yang mengenaskan. Ada yang sudah lama dibangun namun tak kunjung jadi karena banyaknya masalah. Ada yang bahkan sudah jadi, namun tak berselang lama, kini nasib stadion tersebut kosong seperti bangunan tak bermakna. Apapun itu, mari kita doakan semoga pembangunan JIS tak ada hambatan selama proses pembangunan maupun ketika nanti sudah jadi. Karena JIS kelak akan jadi saksi bahwa Persija mampu menjadi kebanggaan Republik ini di Asia. Semoga saja. Terima kasih telah menonton!